Intro Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn disini dari Sinfo Anaya Musik Kali ini kita akan membahas satu produk baru dari Vio Produk ini namanya Vio FA1 Bukan FH1 loh, berbeda sama yang FH1 yang kemarin kita bahas yang beberapa bulan yang lalu Ini FA1 Nah bunyinya seperti apa? Kemudian apa sih kestimewaannya? Kita akan bahas musik lover Tapi musik lover kalau suka dengan channel ini Like, comment, share, dan subscribe channel ini Oke Nah sekarang kita akan mulai musik lover Nah musik lover udah tau kan Vio itu brand yang kita sering banget review Dan beberapa barang-barang Vio itu selalu bagus, selalu menarik, dan selalu impress gitu buat gue terutama Nah sekarang kita akan bahas produk yang barunya Yaitu IM In-Ear Monitor FH1 Nah kalau yang kemarin, yang dulu, FH1 itu dia pakai dua driver hybrid Yaitu balance armature dan dynamic driver Nah sekarang yang FA1 ini unik banget Dia menggunakan driver balance armature Knowledge 333357 Ya musik lover ini termasuk driver yang cukup bagus Karena range-nya cukup luas Nanti kita akan bahas bunyinya ya Nah kemudian kita akan bahas yang paling pertama itu dari build quality-nya, dari spek-nya, dan dari fitting-nya Oke Dari yang paling bawah nih Jack-nya sudah pakai jack L-shape Gue selalu suka kalau L-shape Jadi kalau dipakai di mobile, di handphone misalnya itu Dia nggak terlalu panjang Karena dia kan lengkung gitu Jadi aman Sudah pakai L-shape Kemudian dia juga sudah pakai gold-plated Cuma ini cuma 3 pol Jadi nggak ada mic-nya musik lover Untuk kabelnya, ini kabelnya dari plastik Tapi cukup solid kayaknya sih Dan dia kayak di braid gitu Oh iya bener ini di braid Ini kayaknya sekitar 4 braid Untuk splitter-nya dari logam Naik ke atas Ini bentuknya ngomong-ngomong ini over ear Ini ear monitor yang bener ini over ear Jadi pakainya di lingkarin ke kuping Bukan yang straight down Dari desainnya ini Ini saya agak ngeliat kayak desain-desain ini ya Desain-desain CM ya Yang kayak Avara gitu ya Jadi bentuknya itu seperti ada lekukan-lekukan bagian dari kuping kita Dan ini memang nyaman Pas gue pakai ini memang nyaman banget Ya ini saya akan coba pakai Nyaman banget di kuping gue minimal Apa ya Kayak satu IM yang cocok banget buat gue pakai Pasti CM Ya itu udah pasti Yang juga nyaman deh gue itu Waktu dulu gue sempat review itu Sozi Sozi Neo Bege Nah ini juga mirip sama Sozi Neo Bege Jadi di kuping itu struktur shellnya itu di kuping itu pas banget Jadi untuk fitting ini oke Nah kemudian Di atas desainnya ini dari resin kayaknya ya Bagus solid Tipsnya Yang standar Yang bore gede Yang nozzle gede Tidak ada yang aneh-aneh Oh ini detachable music lover Ya dia pakai pin MMCX udah detachable Bisa dicabut bisa dipasang Kemudian Dari speknya Frekuensi responnya Wah ini frekuensi responnya Lumayan banget music lover Dia kerja dari 20Hz sampai 40 ribu Jadi luas banget Jadi frekuensi atasnya itu extend banget ya Saya sih gak surprise ya Karena kan ini kan BA Balance armature Jadi balance armature biasanya cenderung Mid sama sampai high nya itu Extend Tapi ternyata low nya juga Kalau saya lihat speknya itu bisa sampai 20Hz Nanti kita akan bahas di Spek suaranya ya Bener gak bisa dapat sampai ke bawah Kemudian Sensitivitasnya 111 dB Cukup sensitif Sangat sensitif malahan ya Impedensi 15 Ohm Jadi gampang banget di direct Gampang-gampang Gampang banget kita pakai langsung Buat handphone kita Nah mungkin itu aja Dari speknya Dari build quality nya Dan dari fiturnya Nah sekarang pasti music lover pengen tahu nih Bunyinya seperti apa Single balance armature ini Oke gak bunyinya Nah kita akan bahas Nah kalau dari bunyinya Tadi kan kita bahas nih Ini single Balance armature Biasanya kan single balance armature itu Biasanya Walaupun dia full range Tapi biasanya frekuensi bawahnya agak kurang Nah tapi ini lumayan loh Buat yang BA Ini bassnya dapat Ya yang pasti bassnya cepat Ya pastilah Transient nya kan bagus kan Kalau balance armature Jadi bassnya cepat Berarti punch nya juga dapat Deep nya lumayan loh Lumayan untuk kelas BA Ini oke Mid section nya cukup intimate Cukup deket gitu Untuk vokalannya Kemudian Apa Cukup clear Untuk vokalnya Saya bisa dengerin lagu Vokal-vokal saya dengan Bagus Cenderung agak sedikit Mungkin saya kedengeran sedikit Ada di boost Di mid low nya Jadi agak sedikit Lebih tebal Treble nya Cering Pasti Kan BA Jadi cukup cering Tapi tenang aja Masih smooth kok Masih bisa Buat yang Gak tahan pedas-pedas Masih cocok lah Ya Itu dari Kurang lebih tuning suaranya Nah Sekarang gue mau bandingin Sama yang memang sekelas Ngomong-ngomong harganya Ini 1,5 juta 1,5 juta Nah ini Salah satu favorit Yang the best Under 2 juta nih Ibaso IT01 Tapi yang biasa Bukan yang S ya Nah ini harganya kurang lebih sama 1,5an Nah ini kan Single Dynamic Driver Full range juga Nah ini single BA Nah music lover Ini ternyata bisa jadi Option Side grade Jadi mungkin kalau music lover Pasti udah pernah dengerin ini ya Atau pernah nonton video kita yang sebelumnya Tentang Ibaso IT01 Kalau ini Cenderung agak V-shape kan Bassnya memang gede Tapi dia agak V-shape Jadi tengahnya agak mundur tuh Nah ini Enggak Jadi tengahnya lebih maju Midnya sedikit lebih maju Jadi gak kerasa terlalu V-shape Tapi Memang kalau dari bass Ini kerasanya lebih deep Ya pasti dong Dynamic Driver gitu kan Nah untuk treble Ya pasti tetap menang yang single BA Gitu Jadi Ini bisa sangat dipertimbangkan Jadi kalau yang suka yang warm V-shape Yang bassnya gede Bisa pertimbangkan untuk Di T01 Tapi yang pengen yang cepat Bassnya Yang midnya agak lebih maju Yang treblenya sedikit lebih extend Ini bisa Vio FA1 Gitu Ngomong-ngomong FA1 ini Buat soundstage Cukup luas Tapi memang agak sedikit Di bawahnya Ibaso IT01 Untuk soundstagenya Separasi instrumen Saya suka banget Untuk yang ini FA1 Ya Karena itu Balance armatur Karena transinannya cepat Jadi dia bisa presentasikan itu Setiap instrumen dengan bagus Kalau kita dengerin misalnya orkestra gitu Dengerin ini Bisa dengerin terpila-pila semuanya Apalagi Yang Band-band yang cukup kompleks Ini juga bisa Memilah dengan baik Imagingnya juga luas Kemudian Tadi positioningnya juga cukup bagus Tapi memang sih Tetap terus terang Saya juga mesti kasih tau sedikit Bahwa memang Untuk Soundstage sedikit Lebih luas Yang Dan imagingnya juga Lebih luas Yang Ibaso IT01 Gitu Tapi anyway Mereka masing-masing punya Kelebihan dan kekurangan Nah music lover Mesti cobain Dan tentukan Yang mana jadi favorit music lover Oke Menurut saya Selalu percaya sama kuping sendiri Jadi Selalu audisi Selalu pertimbangkan sendiri Selalu dengarkan sendiri Oke mungkin itu aja dari saya Sampai ketemu lagi Dadah Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati